Bali. Ya, Assalamualaikum Bapak Jamhur, selamat sore. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. 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 Untuk pemirsa detak Tanyu Pinang pada kutusnya dan pada umumnya warga masyarakat Ketri. Semoga selalu menjulang tuah memegang maru. Ya Pak, terkait Labu Jangkar nih Pak, apa tanggapan Bapak mendengar informasi bahwa kewenangan Lego Jangkar dicabut pemerintah pusat, Pak? Jadi Labu Jangkar. Kalau kemarin kita dengar bersama itu berdasarkan surat dari PLT Dirjen Hubla tanggal 17 September yang menyatakan bahwa retribusi pelayanan jasa ke Labu Hanan, khususnya jasa Labu Jangkar itu ditutup atau tidak boleh atau tidak salah. Saya pribadi yang mantan Kepala Dinas Perhubungan yang selama ini merintis dalam pengelolaan laut, khususnya Labu Jangkar di wilayah Ketri sehingga 2017. Saya akan menyesalkan surat tersebut. Karena surat tersebut itu melanggar peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa suatu pemerintah, instansi, badan usaha maupun pejabat perorangan itu bertindak sesuai dengan kewenangannya. Sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dalam hal ini, digantung di dalam pasal 7, pasal 17, dan pasal 9, undang-undang nomor 30 tahun 2018 tentang atisasi pemerintah. Dimana disitu bahwa setiap pejabat atau instansi pemerintah dalam bertindak berbuat itu semuanya berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dengan keluarnya surat ini, kami berkira ini sudah bertentangan. Sudah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian, Pak. Nah, lantas apa yang membuat Kemenhum begitu yakin bahwa pengelolaan Lego Jangkara itu sepenuhnya hak pemerintah pusat meskipun sudah ada undang-undangnya, Pak? Jadi ini kita perlu kami perjelaskan dari awal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena kita harus ini, harus memegang teguh kepada undang-undang nomor 30, pasal undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Disitu pasal 9, maupun pasal 17, sekali lagi saya jelaskan, menetapkan bahwa instansi pemerintah, badan, maupun perorangan pejabat itu bertindak sesuai kewenangannya. Jadi instansi tersebut bertindak sesuai kewenangan yang ada. Jangan melampaui batas kewenangan. Kalau sudah melampaui batas kewenangan, berarti sudah melanggar peraturan yang berlaku. Apabila batas kewenangan itu dilakukan terus, nanti berkaitan dengan uang, nanti di situ timbulnya pungli, karena dia melaksanakan kegiatan yang bukan kewenangannya. Apabila di situ ada uang, maka untuk bunturnya ada pungli. Jadi sebagaimana kita ketahui, semenjak 2017 itu, semenjak saya ketelah dinas perhubungan, kita menuntut kepada Kementerian Perhubungan itu, bahwa sesuai dengan Undang-Undang 23-2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 27, sangat jelas itu pasal 27, menjelaskan bahwa kewenangan 0-12 mil merupakan kewenangan milik dari pemerintah daerah 0-12 mil. 12 mil ke atas adalah milik dari pemerintah pusat. Jadi inilah yang selama ini kita komunikasikan dengan pemerintah pusat, kita sampai berdialog berkali-kali dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, maupun Kementerian Keuangan. Sehingga pada tanggal 31 Oktober, permasalahan ini kita bawa ke ini, Pemerintah Keuangan ini, kita bawa ke Kementerian Kumham untuk melaksanakan sidang non-litigasi. Dari hasil sidang non-litigasi tersebut, itu ditetapkanlah bahwa kewenangan 0-12 mil merupakan kewenangan dari pemerintah Provinsi Kepri. Dalam hal ini, kita lihat juga dari kewenangan 0-12 mil ini yang berkaitan dengan jasa kepelabunan, yang selama ini oleh Kementerian Perhubungan berdasarkan PP15 tahun 2016 tentang PNBP, ada 50 jasa kepelabuhanan yang dipongon oleh pemerintah pusat. Dari 50 itu, kita lihat, kita kaitkan dengan Undang Pasal 27, Undang-Undang 23, sesuai kewenangan kita, hanya dua saja yang kita minta, yaitu jasa labuk maupun jasa sewa perairan. Atau dengan bahasa gampangnya, kita hanya minta uang pakir dan uang sewa lapak. Itu saja, dari 50 jasa itu hanya dua jasa saja. Karena setelah kita pelajari, dari 50 jasa tersebut, yang sesuai kewenangan kita, hanya dua itu saja. Sebagai wilayah yang mengeluarkan 0-12 mil. Jadi 0-12 mil adalah dikelola oleh Pemper Settling. Dari 50 jasa itu, kita hanya minta dua jasa, sesuai kewenangan kita, yaitu jasa parkir maupun jasa lapak. Begitu, Mbak. Potensi yang diperhitungkan dari retribusi ini mencapai 200 miliar lebih. Apakah ini salah satu pemicu perebutan labu jangkar ini, Pak? Potensi 200 miliar ini, dari jasa labu maupun sewa itu, mesti tetapkan oleh atau usulan dari Bina Kehubungan Tersebut. Tetapi dari usur bisnisnya, itu nanti hasilnya akan lebih besar. Pada tahun 2017 atau 2015, pernah dari UGM, sudah ada kajian, bahwa potensi di laut sana lebih sangat besar sekali. Karena Allah memberikan wilayah Kehubungan Tersebut merupakan lintasan dari Selat Melaka. Luar biasa. Yang lewat di situ adalah kapal-kapal besar, kapal-kapal besar, kapal-kapal PLCC, kapal-kapal tanker, berilat. Dari di sini potensinya yang dihitung oleh dari UGM itu waktu tahun 2015, saya ingat kekajiannya itu, potensi yang bisa didapat di situ dari bisnis maritim, itu bisa sampai 6 triliun. Jadi kalau tahun ini, 2021, Bina Kehubungan untuk menetapkan retribusi yang masuk dari situ 200 miliar, saya kira dengan adanya dengan surat edaran ini, maka itu akan terjadi di lapangan, akan terjadi miskomunikasi di lapangan. Sehingga hal ini akan berdampak buruk kepada provinsi, sehingga tidak retribusi yang 29 tidak akan tercapai. Jadi alangkah sedihnya itu gara-gara hanya misadministrasi di lapangan, tetapi sesuai kewenangan, karena sudah hasil sidang litigasi itu, bahwa jasa labuh maupun sewa peran itu adalah hak Provinsi Kepri itu. Sudah ditetapkan oleh Kumham. Jadi kita yang kita tuntuk hanya dua ini, jasa labuh sama sewa peran sesuai keputusan dari sidang non-litigasi yang dilakukan, yang dimediasi oleh Kumham, dihadiri oleh Kementerian Negeri, para pakar, para ahli, maupun dari Kementerian Keuangan, dan termasuk juga pihak yang seketa. Pihak yang seketa, dalam hal ini kemitian perhubungan kayak itu Dijian Hublah sama Provinsi Kepri. Dalam hal ini adalah dinas perhubungan Provinsi Kepri. Hasil sidang non-litigasi jelas, bahwa itu adalah kewenangan Provinsi Kepri. Apakah karena potensi itu maka men-hop sendiri mempertahankannya, pak? Saya kira itu dipikir secara 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 sesuai undang-undang dasar. Kita adalah kesatuan ada pemerintah pusat dan ada pemerintah daerah. Jadi kita sama-sama pemerintah ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari 50 jasa PNBP itu, 48 diambil pemerintah pusat sebagai PNBP. Kepri hanya menuntut dua poin saja, yaitu jasa labu sama sewa perahiran sebagai retribusi. Jadi kalau hitung-hitung kan lebih besar pemerintah. Kita hanya minta dua saja. Itu pun sesuai dengan kewenangan kita. Kewenangan kita hanya setelah kita kaji memang hanya dua itu saja sebagai pemilik laut itu lah, sebagai pengelola laut. Kita hanya punya dua poin itu, jasa itu yang bisa kita penuh. Jasa uang pakir sama sewa lapak atau jasa labu dan sewa pereran. 48 sewa yang lain, jasa keturunan lain itu yang diambil pusat sesuai kewenangan mereka. Jadi kalau hal ini dia masih sampai sekarang masih tarik ulur. Saya kira saya sangat sedih ini. Berarti mereka tidak melaksanakan hasil keputusan dari yang telah ditatat oleh KUM HAM dalam sidang non-litigasi. Berarti mereka melanggar melewati batas kewenangan. Melampaui batas kewenangan. Kalau dia melampaui batas kewenangan, kalau ini ada duitnya di situ, dia pungut dia, maka ini bisa jadi pungli. Bisa pungli ini dia. Jadi KSOP yang memungkut uang tersebut, pungli dia. Karena itu bukan kewenangannya dia. Sudah melanggar Undang-Undang 30-2014 untuk pemerintah daerah. Khususnya pasal 9, pasal 17. Demikian enggak. Nah Pak, sejauh ini apa langkah yang diambil oleh pemerintah provinsi sendiri, Pak? Saya kira kemarin saya komunikasi sama kawan-kawan di dunia perhubungan itu. Jadi Gubernur dengan adanya surat dari PLT di Dian Hubla ini, Gubernur membuat surat kepada Menteri Perhubungan untuk menjelaskan lagi proses atau mekanisme yang telah dilakukan selama ini berkaitan dengan pengelolaan 0 sampai 12 mil. Dan juga Gubernur menuntut bahwa sesuai isi suratnya itu bahwa pengelolaan laut 0 sampai 12 mil itu berupakan hak profesi KP. Berkaitan dengan restribusi, maka yang dipunggun oleh profesi KP hanya dua poin saja, yaitu uang jasa labuh dan uang sewa perairan. Bahasa sesananya adalah uang parkir sama uang sewa lapak. Itu saja saya kira. Jadi itulah yang dilakukan oleh Gubernur. Nah untuk kendala sendiri Pak, adakah pemerintah provinsi sendiri mendapatkan kendala atas labuh jangkar ini? Saya kira saya akan mendorong atau berkomunikasi sama kawan-kawan. Ya saya kira langkah yang diambil Gubernur ini sangat tepat untuk bersurat lagi. Bersurat lagi. Saya kira hari ini suratnya pasti sudah masuk ke Menteri Perhubungan untuk menjelaskan sama Menteri Perhubungan. Tetapi apabila ini jalannya masih lambat atau bertele-tele atau masih tarik-menarik saya kira yang langkah terbaik yaudah judicial review saja. Judicial review berkaitan dengan Undang-Undang 23 khususnya Pasal 27 kita hadapkan dengan PP nomor 15 tahun 2016 tentang PNBP jasa kepelabuhanan. Judicial review saja Pemda Pemper Orsberani itu. Dan kalau tidak saya pribadi nanti saya pribadi akan mengajukan saya pribadi sebagai hak terorangan sebagai warga masyarakat akan mengajukan judicial review berkaitan dengan Labu Jantar ini kepada Kementerian Perhubungan ke Mahkamah Agung. Nah untuk yang terakhir Pak apakah pemerintah provinsi sendiri tetap berjuang atau justru mundur begitu saja nih Pak? Saya berharap Pemper Kepi harus berjuang terus berjuang berkoordinasi berjuang melobi pemerintah pusat karena itu memang hak Provinsi Kepi sudah diatur dalam Undang-Undang jadi Undang-Undang kalau Undang-Undang itu tidak bisa ditegakkan di mana maruah kita sebagai budak Melayu disamping itu maka saya sebagai karena sekarang sudah pensiun dari Minas Perhubungan saya sebagai perorangan pribadi akan mengajukan judicial review kepada Mahkamah Mahkamah Agung dalam hal ini Mahkamah Agung karena di bawah Undang-Undang yang mau kita sekitar Kewenang di bawah Undang-Undang akan saya bawa ke Mahkamah Agung apakah saya mempunyai legal standing nanti akan tinggal di uji saja tapi kalau hak ini tidak kita pertahankan kita perjuangkan di mana maruah kita dan saya kira ke depan potensi kita ke depan ini UPSI Kepri yang 98% laut 98% darat hanya 2% kita ya potensi terbesar laut itu yang diolah laut yang diolah bukan darat darat itu hanya 2% kalau ini kita mengalah atau kita bertele-tele membiarkan Kementerian Perhubungan sewenang-wenang mengambil mengambil hak yang lebih di luar batas kebenangannya maka harus kita hambat harus kita lawan kita tegakkan aturan ini kita tegakkan kita sudah ke Kuham tetapi masih diremehkannya juga ya berarti langkah terakhir kalau saya pribadi langsung judicial review ke Mahkamah Agung mudah-mudahan Prof. Kepri mau juga melaksanakan judicial review saya dengar Pak Ansah selaku gubernur akan melaksanakan judicial review Alhamdulillah mudah-mudahan ini lebih bagus semuanya maju ke judicial review begitu juga saya harapkan Badan Usaha Pelabuhan Provinsi Kepri PT Pelabuhan Kepri sebagai Badan Usaha mengajukan juga judicial review jadi dari perorangan dari Badan Usaha maupun Pempro bersama-sama mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung untuk menekan untuk menekan kebenaran perhubungan supaya mereka tahap aturan yang berlaku sesuai kewenangan yang diberikan sesuai kewenangan yang ada apakah kewenangan Pempro Kepri bagi pemerintah daerah maupun kewenangan pusat dalam hal ini kebenaran perhubungan dalam pengolahan 0-22 mili laut di Provinsi Kepri maupun di wilayah laut di seluruh Indonesia baik-baik Pak Jamhur terima kasih telah bergabung bersama kami pada hari ini Bapak